Ini dulu kalau masuk banget, kalau masuk cantik banget itu Syafiq Ahmad Oh, tenangan apa itu? Bukan salto itu Aduh, itu enak banget, kenapa nggak masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya, Fikri, halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan Serta segala penyakit, amin ya Allah Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur Atas yang telah Allah berikan pada kita selama ini Oke guys, kita akan mereaksi sebuah pertandingan yang semalam sudah dilangsungkan Yaitu antara Malaysia vs Brunei Ini kita udah ada skornya cukup besar Part kosong Oke, tanpa banyak basi-basi guys, kita langsung lihat Seperti apa jalannya pertandingan antara Malaysia vs Brunei Oke Bukit Jalil guys Suaranya ini ya Cantik Oh, offside Oh, semuanya kembali main ya Oh, iya, iya Offside Kayaknya Brunei Memilih strategi Offside track Ah, dapat Oh, terlalu Gagabah Brunei bermain di area sendiri ya Faisal Halim tadi Sudah mau nendang sih itu Oh, 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 gila Penalti Mereka tempat masalah yang lebih besar Oh, pertama Hatta ada Syafiq Oh Oh Syafiq Rahim Tempat keadaan Syafiq Amat di bagian tengah Oh Syafiq Rahim Oh, Syafiq Rahim masuk sekuat Oh, gila Ha, Faisal Halim Masuk Dia adalah Faisal Halim Faisal Udah enak pada hal itu Oh, kena, kena, kena Deflect Deflected Oh, Sumareh Sekarang di sebelah kiri Ih, cantik banget Gila Oh Oh Gimana ini? Cepet banget Sorry, golnya gimana Oh Kenangan sudut Oh Tak salah lah ya Syafiq Ahmad kembali ke JD Bagus pertahanan dari Brunei Cukup sigap Ih, gila Faisal Halim Paisal Halim di sebelah kiri Cukup efektif ya Kita lihat Syafiq Rahim Cantik Saya lebih Notice Apa, lebih Contribusi dari Faisal Halim ya Tertarik saya dengan melihat Contribusi dia Lebih mencolok nih Kalau kita lihat Seperti biasa Ialah Ruben Tiren Di sebelah kiri Antara Bais Cukup Untuk mendapatkan Syafiq Ahmad dan Faisal Halim Ah Malingkah badannya Dan lagi syafiq Dan lagi syafiq Aduh Gila dikurung sih ini Diserang terus Sayangnya Brunei Brunei sendiri yang saya tahu Kompetisi mereka Belum berjalan sih ya Guys Berarti Brunei Sekarang itu Diisi oleh Legenda Malaysia ya Ya Syafiq Rahim Dia Santik Oh Samir Kuti Walaupun banyak pemain Brunei Disitu Dia masih bisa bermain-main loh Meliuk-liuk loh Menggelecek Bagus sih Kepercayaan dirinya ya Semari Tangan Ih Aduh Cantik banget padahal itu Kalau masuk Oh Oh Ini Kalau masuk Kalau masuk Cantik banget Itu Syafiq Ahmad Oh Tenangan apa itu Bukan salto itu Tendangan apa itu ya Syafiq Rahim Kembali menjadi Kapten Cantik Oh Cantik Faisal Halim guys Faisal Halim lagi nih Aku catat ya Beberapa kali Faisal Halim ini Menyulitkan Cantik Samir Kuti juga Tenang sih Eksekusinya Samir Kuti Ini juga nih Ih gila Syafiq Rahim sih Emang Bisa jadi pembeda ya Syafiq Rahim Kayak gini Hah Oh Dua Masuk Ah 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 Oh Di mana Ah 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 hai 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 dua kali bawah Oh di bawah disini masuk masa lebih ini nih lebih berbahaya lebih aktif ya maksudnya dua kesempatan siapa ini Dori Don Oh bener Dori Don Krasniki main cantik Faisal Halim akhirnya masuk juga Faisal Halim main up the match kayaknya guys ya Faisal Halim ya the paula asis cantik Oh finishing darinya dari Faisal Halim pertama asis dari the paula cantik cantik aduh itu enak banget kenapa nggak masuk aduh the paula ini masih masih diragukan loh kalau kalau kayak gini kalau dia bisa tenang dikit aja Oh 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 enggak pinati aku kira pinati cantik kumpannya sopikraim usapaui ternyata bantap tim sama sabaui ya di bawah kedua ini pantas ada lincah dikit ah ini pasti fix fix penalti ini fix ya ini kelebihan Oh akhir main juga akhirnya biasanya di keeping dulu disini ya Oh the paula akhirnya the paula guys the paula masukin juga guys walaupun dari penalti ya tetap kita harus apresiasi wuuh 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 padahal bola enak itu kalau sabawi cantik ah oh gagal ah cantik ini harusnya terus saja terlepas sinak asisi ah wuuh pemain belakang malisya cepat juga ya langsung bisa mengejar ya itu guys pertandingan yang cukup tidak berimbang ya malisya 4 brunei kosong ada beberapa catatan yang perlu saya uraikan disini diantaranya penampilan gemilang dari faisal halim ya saya lihat pergerakan dia cukup merepotkan barisan pertahanan dari brunei berapa kali umpan dia penetrasi dia tusukan-tusukan dia cukup memberikan beberapa kali peluang gitu syafiq rahim juga kita lihat visi dia memang lain ya harus ada pemain yang benar-benar mengerti jadi kita harus benar-benar paham maunya dia itu kemana gitu seperti tadi bola-bola itu dia langsung tanpa berpikir kita harus bisa langsung mengerti bahwa dia akan umpan langsung lob ke depan kita langsung ke depan duluan gitu guys dia tidak akan lama-lama untuk menahan bola gitu dia langsung umpan kita harus benar-benar mengerti gitu mungkin yang memang mengerti dia itu sih menurut saya yang emang syafiq sali sih syafiq sali tau syafiq itu umpannya akan kemana-kemana dia tau syafiq rahim tau bola-bola kesukaan syafiq sali itu kayak gimana nah ini dua orang ini sebenarnya menurut saya patut kembali digandingkan sih guys menurut saya ya daripada mungkin pilihannya de paula walaupun kita tau di match ini de paula beberapa kali peluang dia sebenarnya dan dia sempat membuang beberapa kali peluang walaupun dengan satu golnya tadi di titik penalti menurut saya nama syafiq sali juga patut dipertimbangkan menurut saya tapi gak tau syafiq sali itu udah bersara belum guys kayaknya udah bersara ya udah bersara nih kayaknya memang kalau kita lihat tadi dari highlight tadi itu tidak ada permainan dari kaki ke kaki ya lebih kepada pressing dari arah sayap ya maksudnya ini agak berbeda mungkin kalau kita bisa bandingkan dengan permainan JDT jadi mereka biasanya build up-nya itu dari belakang gitu tapi ini gak lebih ke seperti timnas U23 malahan seperti kemarin yang waktu diisi game menurut saya tipe pola permainan tim ini timnas Malaysia senior ini guys sebenarnya kalau kita lihat rekor ya pertemuan dengan Brunei itu memang Brunei bukan salah satu tim yang bisa memberikan cabaran menurut saya jadi mungkin ini hasil yang menurut saya belum membuat banyak orang puas membuat orang-orang terkesan gitu karena oke ini Brunei gitu secara kertas memang Brunei selalu bisa di kalahkan oleh Malaysia apalagi di level senior mungkin tim pelatih bisa melihat bagaimana para pemain bisa mengaplikasikan bisa menjalankan instruksi dari pelatih seberapa baik para pemain menjalankan instruksi dan strategi dari Kim Panggon dan saya rasa ini juga masih dalam tahap seleksi ya belum final saya rasa masih ada beberapa pemain mungkin yang masih bisa diganti gitu guys oke guys apa harapan kalian dengan hasil ini apa yang bisa kalian lihat dari pertandingan semalam apakah masih ada kekurangan atau mungkin kalian melihat ada kelebihan yang mulai dilihatkan oleh tim ini tim nasional Malaysia kali ini silahkan kalian tulis di kolom komentar sekian dari saya mungkin guys untuk kali ini sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Baruchat